Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan channel konter desa nah pada kesempatan kali ini konter desa akan mereview spesifikasi Xiaomi Redmi Note 9 seperti apa spesifikasinya Mari kita simak sama-sama ya guys pasar handphone HP kelas mid-range di Indonesia semakin menggeliat dengan begitu banyaknya pilihan menggiurkan dari berbagai merek yang siap dijadikan daily driver andalan Xiaomi dengan seri Redmi Note nya selalu menjadi salah satu pilihan utama bagi para pemburu smartphone baru di kelas menengah dengan harga terjangkau terkini Xiaomi meletakkan beban berat kepada Redmi Note 9 karena mid-range terbaru pabrikan ponsel asal Cina ini harus melebihi ekspektasi pecinta gadgetin di dunia karena pendahulunya telah mampu menjadi salah satu smartphone terlaris sedunia dengan angka penjualan yang mentereng Redmi Note 8 pantas bersanding dengan iPhone 11 dan Samsung Galaxy A51 dalam daftar ponsel pintar telaris di dunia akankah ini terulang pada Redmi Note 9 kelebihan Redmi Note 9 Redmi Note 9 tentu memiliki potensi untuk memenuhi ekspektasi fans setia Xiaomi alias Mi fans ia mungkin saja mencatatkan prestasi penjualan yang luar biasa seperti pendahulunya dengan beberapa kelebihan yang dibawahnya satu chipset lebih powerful mungkin banyak yang meragukan performa Redmi Note 9 karena HP ini tak lagi menggunakan chipset kelas menengah dari Qualcomm seperti di pendahulunya namun MediaTek Helios G85 yang tersemat di dalamnya mampu menunjukkan performa tangguh dalam pengujian melalui aplikasi Antutu benchmark 8 Redmi Note 9 mampu mencatatkan skor 205,946 sementara Redmi Note 8 dengan Snapdragon 665 hanya memberi angka 169.585 begitu juga Samsung Galaxy A51 sebesar 1770.439 dengan Exynos 9611 Unggul dalam grafis dan gaming jika mencari ponsel kelas menengah terjangkau yang sanggup dipacu performanya untuk memuaskan kebutuhan gaming Redmi Note 9 bisa jadi pilihan yang tepat kinerja grafik processing unit GPU pada Redmi Note 9 terbilang luar biasa bahkan performa grafisnya naik sekitar 32% lebih baik dibanding pendahulunya performanya central processing unit CPU secara keseluruhan pun naik sebesar 22% dengan performa yang sedemikian tangguhnya tak salah mengandalkannya dalam bermain mobile game favoritmu kapasitas baterai jumbo otak yang powerful pada Redmi Note 9 ditemani dengan baterai berkapasitas besar untuk menunjang penggunaan awet hingga seharian kapasitas baterainya yang sebesar 5020 mAh mah adalah di atas rata-rata kapasitas tersebut juga lebih besar sebanyak 25% dibanding baterai yang tersemat pada seri sebelumnya pas charging dan reverse charging fitur pengisian daya baterai cepat berdaya 18 Watt mungkin tidak bisa dibilang istimewa karena model sebelumnya juga memiliki kemampuan yang sama soal isi ulang daya baterai namun mempertahankan fitur ini dirasa cukup penting yang membuatnya berbeda dibanding kakaknya adalah adanya dukungan fitur reverse charging dengan begitu Redmi Note 9 mampu menolong nyawa baterai handphone lain jika berada dalam kondisi darurat layar besar yang bikin puas ukuran layar adalah hal mendasar yang penting dalam menyuguhkan pengalaman terbaik untuk kebutuhan multimedia Xiaomi mengertiakan hal ini dengan memberi ukuran lebih besar Redmi Note 9 membawa layar Full High Definition Plus Full HD Plus 6,53 inci yang perbedaannya cukup signifikan dibanding Redmi Note 8 yang hanya memiliki ukuran layar 6,3 inci meski ukuran layarnya lebih besar namun dimensi bodinya tidak berbeda jauh karena memiliki bingkai yang tipis dan rasio layar ke bodi semakin besar Lapisan Water Replane salah satu keunikan yang dimiliki Redmi Note 9 tidak hanya soal performa gamingnya yang memukau dari sisi desain ia dibekali lapisan Water Replane pada bagian bodinya ini bukan berarti Redmi Note 9 tahan air hingga kedalaman tertentu lapisan P2i nano coating hanya membuatnya tahan terhadap cipratan air sehingga jangan coba-coba menceburkannya ke dalam bug atau kolam versi Bluetooth terbaru ini mungkin merupakan salah satu kelebihan Redmi Note 9 yang tak terduga tahun sebelumnya Redmi Note 8 datang hanya dengan membawa koneksi Bluetooth versi 4,2 sementara adiknya kini menggunakan teknologi Bluetooth 5,0 untuk diketahui Bluetooth versi 5 sendiri memiliki beberapa kelebihan seperti jangkauan yang lebih jauh pengiriman data lebih cepat dan efisiensi daya kekurangan Redmi Note 9 absennya fitur NFC meski telah dibekali teknologi near cable Bluetooth terbaru sayangnya Xiaomi tidak mengaktifkan fitur Near Field Communication atau NFC pada Redmi Note 9 padahal secara kapasitas perangkat ini mendukung teknologi NFC Xiaomi menjelaskan masih banyak masyarakat Indonesia yang tidak memerlukan NFC sehingga dibutuskan untuk tidak menanamkannya demi menekan harga jual kamera utama sama saja jika dibandingkan konfigurasi kamera utama pada Redmi Note 9 terlihat tak ada bedanya dengan sang pendahulu yakni 4 kamera yang masing-masing memiliki lensa wide, ultra-wide, macro, dan depth bahkan resolusinya pun mirip yaitu 48MP dengan bukaan f banding 1.8 untuk kamera utama 8MP f banding 2.2 untuk lensa ultra-wide macro 2MP f banding 2.4 dan 2MP f banding 2.4 untuk depth kamera tak ada perekaman 4K karena chipset Helio G85 besutan mediatek berfokus pada performa gaming sektor fotografi bukanlah yang menjadi fokus sehingga kemampuan perekaman video 4K absen pada kamera utama Redmi Note 9 cukup disayangkan memang padahal Redmi Note 8 sebelumnya mampu memberikan video beresolusi tinggi itu namun jika dilihat lagi tujuan dan fokus pembuatan produk Redmi Note 9 kita akan mengerti maksud dari keputusan Xiaomi ini Xiaomi Redmi Note 9 dihadirkan untuk memberikan pengalaman gaming yang lebih baik berkat chipset bertenaga layar luas hingga kapasitas baterai jumbo sektor kamera bukanlah alasan utama karena untuk toppers memilih smartphone ini untuk jadi andalan karena targetnya adalah para pengguna yang ingin merasakan pengalaman gaming lebih maksimal menggunakan HP mid-range dengan harga yang ramah kantong nah untuk spesifikasi lebih lengkapnya silahkan cek di deskripsi ya guys segitu aja review kali ini dari channel konter desa tentang HP Xiaomi Redmi Note 9 gimana apa kalian tertarik untuk membelinya terima kasih sudah berkunjung ke channel kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih